Kedai makanan yang lagi hits akhir-akhir ini yaitu The Halal Guys. Kedai yang berlokasi di Senayan City ini sebenarnya berawal dari kedai kaki lima loh. Untuk lebih jelasnya, yuk kita tanya dari mana sih asal kedai ini? Halal Guys berawal dari tahun 90 di Amerika. Konsep pertama sih sebenarnya hot dog cart. Hot dog cart, dia belum punya nama. Punya nama dan yang menjualnya tiga orang Mesir. Tiga orang imigran dari Mesir. Mereka jual makanan halal, terus menjualnya pria, nama gak namanya halal guys. Dari situ ide tercetusnya halal guys. Sesuai dengan namanya, semua menu di The Halal Guys ini halal loh sahabat saliha. Kedai ini memperkenalkan kuliner khas Mediterania yang sudah disesuaikan dengan lidah orang New York. Di semua cabang The Halal Guys memiliki menu dan rasa yang sama. Jadi pengunjung bisa mencicipi menu-menu di sini seperti mencobanya langsung di New York. Menu yang bisa sahabat saliha pilih di sini ada pelatar dan juga sandwich. Sahabat saliha akan disajikan satu piring aluminium ringkas yang berisi sayuran. Orange rice yang dicampur dengan bunga saffron. Dan untuk toppingnya bisa dipilih dari ayam, gairo, atau daging sapi yang diolah ala kebab kemudian diiris kecil. Serta tambahan saus yang enak banget. Saus di sini juga bisa sahabat saliha pilih antara white sauce, hot sauce, atau barbecue sauce. White sauce dan hot sauce merupakan jenis saus yang memiliki cita rasa yang otentik. Berbeda dengan sandwich, meski isian dan toppingnya sama dengan pelatar, tapi penyajiannya yang berbeda. Bukan dengan piring, melainkan isiannya akan dibalut dengan vita bread dan kemudian dibungkus dengan aluminium foil khusus The Halal Guys. Buat sahabat saliha yang tidak ingin makan ayam maupun sapi, di sini kamu juga bisa pilih topping falafel. Sekilas, bentuk falafel ini seperti berkedel. Falafel ini terbuat dari campuran sayuran dan kacang garbanzo. Kalau di negara asalnya, satu menu pelatar ini hanya tersedia satu ukuran saja. Tapi kalau di Jakarta, ada dua ukuran yang bisa sahabat saliha pilih, yaitu ukuran sedang atau besar. Dan porsinya disesuaikan dengan porsi umumnya masyarakat Indonesia. Bagaimana sahabat saliha, buat weekend ini gak ada salahnya loh untuk mencicipi makanan meditariannya yang satu ini. Kalau tadi kita bahas tentang makanan, kita akan membahas tentang pakaian menurut Islam. Sahabat saliha, beberapa tahun belakangan ini hijab dan busana muslim semakin meningkat terutama di Indonesia. Terlepas niat karena alasan tren atau memang bukti sebagai identitas muslimah, namun hal ini semakin menampilkan keindahan cara perempuan muslim untuk menunjukkan identitasnya. Semenjak berkembangnya busana muslim baik baju ataupun hijab, kini tersedia beraneka macam model yang bisa sahabat saliha pilih. Untuk mendapat kenyamanan dalam berpakaian, sahabat saliha juga harus cermat dalam memilih pakaian dengan bahan yang cocok untuk kamu. Mungkin dari sahabat saliha sudah ada yang tahu beberapa jenis bahan atau kain yang biasa dijadikan untuk busana muslim. Buat yang belum tahu, saliha coba berbagi informasinya ya. Ada jenis bahan wallpitch. Jenis bahan ini suka dipakai sebagai gamis. Gak heran sahabat saliha, wallpitch ini dikenal dengan kain arab. Kain wallpitch ini punya sifat yang jatuh saat dipakai. Tapi sahabat saliha tidak perlu khawatir, karena jenis bahan ini tidak transparan. Jenis bahan berikutnya ada supernova. Jenis bahan ini mirip dengan katun, karena bahan ini terbuat dari bahan katun yang dicampur dengan bahan sintetis foliester. Buat sahabat saliha yang mau buat atasan, jenis bahan ini pas banget, soalnya bahan ini adem dan mudah dibentuk seperti plates. Kemudian ada jenis bahan satin silk. Satin silk ini memang terlihat mengkilap dan terlihat elegan. Satin silk ini juga biasa disebut dengan sutra. Bahan ini suka dimanfaatkan wanita untuk baju dan juga kerudung mereka. Dan jenis kain lainnya adalah spandex. Jenis kain ini memang cukup populer untuk busana muslim dan juga hijab. Spandex ini mudah membentuk badan. Jadi buat sahabat saliha yang ingin membuat pakaian dari bahan ini, harus menggunakan bahan yang cukup banyak supaya tidak menjeflak dengan bentuk tubuh kamu ya. Itu dia sahabat saliha, informasi menarik dan inspiratif saliha di pagi ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk tetap saksikan saliha besok jam setengah 6 pagi. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!